Kita awal informasi hari ini sodara Kraton Yogyakarta menggelar grebek dalam rangka peringatan Idul Fitri 1445 Hijriah. Sejak pagi masyarakat begitu antusias menunggu di depan Kraton Yogyakarta untuk menyaksikan upacara grebek. Gunungan sendiri menjadi simbol pemberian raja berupa hasil bumi mataram untuk rakyatnya. Gunungan juga merupakan wujud kemakmuran Kraton Yogyakarta. Kraton Ngayuk Cokarto menggelar grebek sawal dalam rangkaian peringatan Idul Fitri 1445 Hijriah. Ada lima jenis gunungan yang diarah untuk dibagikan, yaitu dua gunungan Kakung, satu gunungan Estri, satu gunungan Kepak, satu gunungan Darat, dan satu gunungan Pawuhan. Gunungan tersebut menjadi wujud kemakmuran Kraton atau pemberian raja kepada rakyatnya. Sedangkan makna grebek sawal merupakan wujud syukur datangnya Idul Fitri yang diwujudkan memberi rezeki kepada masyarakat melalui ubor rampe berupa hasil bumi dari tanah mataram. Yang membedakan dalam peringatan grebek sawal ini, gunungan tidak diperbutkan oleh masyarakat, tetapi dibagikan sehingga masyarakat tidak perlu berdesak-desakan satu sama lain. Dalam prosesi gara peksawal, gunungan diarak dari Bangsal Pakileran Kraton diiringi bergodo untuk dibawa ke halaman Masjid Gede Kauman. Setelah didoakan abdi dalam pangulon, gunungan Kakung, Estri, Kepak, dan Darat dibagikan ke masyarakat. Masyarakat pun tampak antusias untuk mendapatkan ubor rampe yang dibagikan pihak keamanan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, ubor rampe yang dibawa pulang misalnya seperti sayuran yang dimasak akan membawa keberkahan bagi yang memakannya. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Diketahui gara pek berasal dari kata gum rebek yang mengacu kepada deru angin atau keramaian yang ditimbulkan pada saat berlangsungnya upacara gara pek tersebut. Gara pek sendiri diselenggarakan Kraton Yogyakarta sebanyak tiga kali untuk memperingati tiga hari besar agama Islam, yaitu Idul Lada, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Idul Fitri. Demikian, Paulus Yesaya Jati, TVD Yogyakarta melaporkan.